Allahumma aqsib anna minal balai wal wabak wa dhara' wa ta'un Penuh pengharapan kami, marilah kita jaga adat istiadat kita ini Tentang bid'ah atau tidak melakukan tradisi tulak balai ini Tidak menulis ya 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa teman-teman Senanggal Podcast Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Ya ada Ustadz Ali Sadikin Pinto Asal dari Desa Tanjung Mas Kemudian yang tak kalah penting Langsung didampingi oleh Pak Gecik Sabirin Malau Pala Desa-Desa Budaya Tanjung Mas Selamat datang Pak Gecik Dan Pak Ustadz Terima kasih Baik Terima kasih Hari ini Tepat di bulan Sapar Kita biasanya di Barat Selatan Aceh Atau Aceh pada umumnya Dan Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya Melaksanakan Tradisi tulak bala Kita tahu bahwa Tradisi ini sudah diturunkan Dari dulu Dari zaman dulu Kemudian ada hal yang unik Terkait memahami makna tradisi tulak bala ini Sebagian dari masyarakat kita mungkin belum tahu Lebih banyak memahami tulak bala ini hanya sekedar makan Di pantai atau di sungai dan lain-lain Nah hari ini kita ingin kupas Sebenarnya tradisi tulak bala ini apa sih maknanya Baik Terlebih dahulu Pertama Pak Ustadz Kita mau minta pandangan Ustadz Terkait tulak bala ini Sebetulnya seperti apa sih Oke silahkan Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah SWT Kemudian kita memberikan selawat Mengucapkan selawat kepada Ruh Nabi kita Muhammad SAW Yang dimana beliau adalah salah satu rasul Utusan Allah yang tidak ada Nabi setelah beliau Kemudian tentu kita berkirim doa Kepada para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita Seperti Abu Pinto, Abu Batu Korong, Abu Tanah Merah, Abu Shingkil, Abu Tolong Abu Ambon dan Abu Gulabaru Tentu mereka-mereka ini adalah berguru langsung kepada guru kita bersama Al-Marhum Syekh Mudawali Tentu kita berdoa Semoga arwah mereka selalu diridei oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan akan kita bersuah di dalam surga janatul Naim Kemudian tentu tidak kalah pentingnya kita berdoa Kepada para Ruh orang-orang tua kita yang mendahului kita Kau muslimin wal muslimat khususnya Masyarakat A.C. Singkil dan pada umumnya tentu Kau muslimin wal muslimat sedunia Dan tentu juga kita berdoa kepada guru-guru kita yang masih hidup di saat-saat sekarang ini Tentu kita doakan semoga mereka selalu panjang umur Sehat-sehat, mudah rezeki dan insya Allah akan selalu mereka menasihati kita Sehingga kita menjadi manusia yang diridei oleh Allah SWT Kemudian tentu kita hormati kepada Pak Kepala Desa Tanjung Mas sebagai pemimpin kami di desa itu Atau disebut dengan desa Buddha Saat ini tentu juga kita doakan kepada Pak Kepala Desa ini Menjadi Kepala Desa yang bisa membawa desa Tanjung Mas itu lebih maju dan lebih baik untuk ke depannya Tentu tak kalah pentingnya juga kita doakan beliau panjang umur sehat-sehat Dan sehingga menjadikan beliau melaksanakan kepemimpinan di desa Tanjung Mas ini Menjadi amal ibadah yang akan mengantarkan beliau masuk ke dalam sebuah janatunaim Juga tak kalah pentingnya juga kami hormati dari Mungkin kelompok sinanggal begitu ya Mungkin kami tidak tahu apa bahasa yang layak atau yang patut untuk disebut kepada grup ini Tentu kami yakin di grup ini ataupun di sinanggal ini Tentu selalu eksis dan selalu memindepankan dari kemakmuran khusus di desa budaya Tanjung Mas Tentu umumnya di Kabupaten Ecik Singkil Dan terima kasih yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menanyakan tentang masalah tulak bala Tulak bala Di mana tulak bala ini kita sudah semacam tradisi begitu Sehingga tulak bala ini turun-temurun khusus di desa Tanjung Mas sebenarnya Tentu pada umumnya di Aceh di Barat Selatan Jadi tentu hal ini untuk desa budaya pada khususnya desa Tanjung Mas Dari turun-temurun ini Kalau menurut pengetahuan kami adalah terjadinya di masa kerajaan Tanjung Mas Atau mungkin disebut dengan masa penjajahan Belanda dulu Jadi disana turun-temurun lah sampai saat ini Jadi sehingga Alhamdulillah Tadi sore juga dilaksanakan oleh kita masyarakat yang ada di wilayah Simpang Kanan pada khususnya Dan Alhamdulillah yang kita laksanakan itu adalah Untuk melanjutkan dari tradisi-tradisi yang telah terdahulu Itu dari dasar orang-orang tua itu ada semacam tiga unsur Sehingga pada masyarakat itu selalu melakukan tulak bala itu sendiri Pertama dari ayat suci Al-Quran Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Udu'u istajib lakum Pintak olehmu niscaya kuperkenankan Jadi tentu saja bagi kita hamba Allah ini Hanya menyerahkan diri kepada Allah Sehingga kalaulah bukan dengan pertolongan Allah Tentu saja kita tidak akan bisa melakukan suatu apapun Sesuai dengan hadis Rabi Kika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita la hawla wa la quwwata illa billahi aliyu ajin Artinya tidak daya, tidak upaya melakukan apapun Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini salah satu dasar dari melakukan tulak bala itu sendiri Kemudian yang kedua Kita lihat di dalam kitab Tajul Muluk Kalau di kitab Tajul Muluk yang ada di tangan kami Itu halaman 71 Di sana ada seorang ulama besar tempoh dulu Bahwa namanya di dalam Tajul Muluk itu Syekh Syarifuddin Yang ditulis beliau di dalam kitab yang bernama Takliqah Di sana kata beliau Kata ulama yang namanya Syekh Syarifuddin itu Di kitab Tajul Muluk ditulis Bahwa setiap malam akhir di bulan Sampar itu Atau malam Rabu akhir di bulan Sampar itu Maka di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memindahkan bala 12 ribu dari alam Luh Mahfud ke langit dunia Di malam Rabu akhir bulan Sampar itu sendiri Ini kata seorang ulama besar yang namanya Syekh Syarifuddin Ditulis di kitab Tajul Muluk halaman 71 yang ada di tangan kami Nanti dari kata beliau Di kala malam Rabu akhir bulan Sampar itu Turun bala dari Luh Mahfud Sebanyak 12 ribu bala ke langit dunia Tentu di sana oleh Rasulullah Selalu menyuruhkan kepada kita umatnya Agar melakukan doa-doa, zikir-zikir Bahkan salat tulah bala itu sendiri Karena bala ini Kalau menurut kata pituha dari orang-orang tua Yang ada di desa budaya, desa Tandumas Itu ada dua macam bala Pertama ada namanya bala berjalan Seperti halnya Corona Jadi itu Kalau bala seperti itu Maka cara menolakkan bala di desa Tandumas itu sendiri Dengan cara berjalan Dan juga ada bala semacam seperti ini Turun dari langit dunia ke alam dunia Jadi tentu saja ini Para orang-orang tua Melakukan tolak bala itu Dengan cara salat tolak bala itu sendiri Tadi Alhamdulillah tadi sore sudah dilakukan Tentu cara-caranya sudah tertentu Sesuai dengan yang ada dibuat oleh para pendahulupan dahulu Para ulama-ulama yang ada di kerajaan desa Tandumas itu sendiri Nah ini dasar pertama Pertama ayat Al-Quran Kedua hadis Rasulullah Dan ketiga Kitab yang disusun oleh para ulama-ulama itu sendiri Sehingga tolak bala itu sampai membudaya Sampai saat-saat ini kepada generasi-generasi penulis kita itu sendiri Ini salah satu Oke baik Terima kasih Ustadz Artinya Kenapa harus tadi di hari Rabu terakhir Karena pada dasarnya di dalam kitab Tazul Mulung tadi Sudah dijelaskan bahwa Di hari Rabu terakhir akan ada turun Turun bala sebanyak 12 ribu tadi ya Oke baik Oke teman-teman Senanggal Podcast Ini kita minta tanggapan dari Kepala Desa Ya mengenai dari sisi budayanya Dari sisi budayanya Bagaimana pandangan Pak Geci Terhadap antusias Atau semangat masyarakat ini Menjalankan tradisi tulak bala ini Terlebih kepada desa budaya Tandumas Kira-kira pandangan Pak Ustadz gimana ini semangat masyarakatnya ini Ya terima kasih Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa Budaya Tandumas Antusias terhadap tulak bala Masyarakat Tandumas dan sekitarnya Antusias sekali Karena Alasan dan itu sudah tradisi dari nenek-nenek moyang dahulu Ya Dan sepaatnya Setelah Kami rasakan ada Sepaat tulak bala itu Jadi Makanya Masyarakat itu Antusias terhadap itu Dan contohnya Tadi sore Kita sudah melaksanakan Ya Luar biasa tadi Pak Geci Ramai ya Dan masyarakat itu berbondong-bondong Suasa Ya Itulah sekedar penjelasan dari Pak Baik Jadi Pak Geci ini sedikit lagi Ya Kalau di Tanjung Mas dan sekitarnya itu Untuk melaksanakan tulak bala itu dimana itu lokasinya Pak Geci Namanya Pasir Polot Pasir Polot Ya Berarti di Bantaran Sungai Lai Cinendang Lai Cinendang Ya Ini menarik ini Pak Ustadz Jadi kita minta lagi tanggapan Pak Ustadz terkait itu Nah Kalau kita lihat ini tradisi tulak bala ini bermacam-macam lah tempat dilaksanakan ya kan Kemudian Kenapa tulak bala ini Pak Ustadz Biasanya itu dilakukan di tempat terbuka seperti di pantai Kemudian Desa Tanjung Mas tadi melaksanakan di sungai ya kan Atau di tempat-tempat wisata yang lainnya Ini bagaimana ini Pak Ustadz Kenapa tidak kita lakukan di masjid gitu Bagaimana Pak Ustadz Terima kasih Bahwa Tadi oleh Pak Kepala Desa Desa Tanjung Mas atau Desa Budaya Beliau menyampaikan Bahwa Pelaksanaan soal tulak bala itu selalu dilakukan di Di aliran sungai Atau bisa disebut Dipokuskan di pinggiran sungai itu sendiri Atau Pasir Polot Ya Ayat Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 125 Di sana ada Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'ijatil hasanah Wa jadilhum bilatih ya ahsan inna rabbika hu'a'lamu bimabdalla ansabibihi wa hu'a'lamu bil muhtadin Artinya kalau Artinya dengan bahasa kita kurang lebih Udu'u'u ila sabili Dua'u'u ila sabili Mendo'u'u ila sabili Itu adalah hikmahnya supaya semua Bala itu Bisa mengikut sungai arah ke laut sana Jadi sehingga bisa Terhanyut bala Sehingga tidak ada tersisa Atau dalam bahasa kita Menulakan bala mi je he Mengikutkan air ke sana Itu salah satunya Jadi kurasa Inilah mungkin dari nenek-nenek moyang kita Mereka melakukan budaya itu Mereka melakukan kebiasaan itu Adalah tentu tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Quran Yang ada di surah An-Nahl itu sendiri Bahwa hikmah diantara kita melakukan tulak bala itu di tempat terbuka Lebih-lebih di pinggir sunai Adalah diantaranya menolakkan bala itu Mengikutkan air lah semua bala yang ada diturunkan Allah di muka bumi Sehingga kita bisa terhindar dari bala itu sendiri Baik Pak Ustaz Lalu ada yang menarik ini Pak Ustaz Ini mungkin kita kaji dari sisi budayanya Ya kan Di dalam tradisi tulak bala itu Kita sering melihat disitu ada tepung tawar Ya kan Kemudian air dibawa dalam teko atau ceret Kemudian ada sirih atau belu Ini maknanya seperti apa ini Pak Ustaz Terima kasih Allah Allah Ini sebenarnya Karena itu kebiasaan Tentu disana juga tetap kita mengacu di dalam ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 itu sendiri Kenapa dibuat ada tepung tawar Ada sirih dan bahkan ada lagi semacam Kalau bahasa kita disana jerangu Ini adalah salah satu hikmah Ataupun bisa dikatakan filsafat Kenapa kita buat tepung tawar Tepung tawar itu kalau bahasa nasionalnya kan persejuk Ya Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bala 12 ribu dari ruh mahfud ke alam dunia Dikatakan oleh Syekh Syarifuddin yang ada di kitab Tajul Muluk itu sendiri Bahwa bala ini 12 ribu kita tidak bisa menentukan apa sebenarnya bala itu Bisa saja bala berbentuk semacam tidak nampak Tapi di dalam perasaan kita itu ada susah ada payah Bahkan ganda-ganda mengganggu dari aktifitas kita itu sendiri Bukan hanya sakit demam dan sebagainya Tapi perasaan kita yang galau Perasaan kita yang kacau balau Ini juga tersebut di dalam Al-Quran termasuk bala Dimana dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mencoba kita dengan sesuatu Ada kalanya dengan rasa takut, rasa lapar, rasa miskin, rasa dan sebagainya Jadi tentu dengan adanya tepung tawar itu sehingga sejuk semua Maka disebut tepung tawar itu sebenarnya Kalau bahasa kita tepung tawar bahasa nasionalnya persejuk Artinya bisa semua bala itu menjadi sejuk di hati kita Dengan sebab terhindar mengikutkan air sungai sana Sehingga kita nyaman dan sehingga bisa untuk beraktifitas seperti biasa Dengan sebab tepung tawar itu sendiri Ini salah satu hikmah untuk cara minta doa kepada Allah Dengan secara melakukan praktik sejuk itu sendiri Yang kedua, menyangkut masalah sirih Kenapa juga kita menijakan sirih di kalatulah bala Ini kalau di desa budaya dan jumlah ini sirih adalah salah satu makanan khas Yang pada waktu itu para orang-orang tua kita itu sendiri Jadi dengan ucapan terima kasih kepada pelaksana tulak bala itu Maka disajikanlah sirih kepada mereka Sehingga sebagai penghargaan ucapan terima kasih Dengan mereka melakukan tulak bala itu sendiri Jadi saya rasa ini adalah sebagai bukti ucapan terima kasih masyarakat luas kepada para pelaksana tulak bala itu sendiri Sehingga dengan cara ia melakukan terima kasih itu Sehingga senang hati yang melaksanakan tulak bala Tentu senang juga hati masyarakat yang sudah terhindar bala dengan keyakinan mereka Dan ada didoakan oleh para pelaksana itu sendiri Ya baik, berarti sirih ataupun tepuk tawar tadi Itu setelah selesai kita melaksanakan tulak bala Itu dibawa ke rumah lagi Atau tinggal di situ ini? Kalau untuk tepung tawar itu Karena itu doa supaya sejuk Tentu saja kita minta doa kepada Allah Bukan hanya sejuk bagi pribadi kita sendiri Tentu kita harapkan juga sejuk Dan bisa kita kasih pesejuk kepada rumah-rumah kita Dan bahkan kepada kampung-kampung kita itu sendiri Jadi sehingga itu tepung tawar begitu selesai tulak bala Maka ini tepung tawar akan kita bawa ke rumah Dan kita pesejuk semua rumah-rumah kita Dan bahkan alat tepung tawar itu setelah kita pesejuk rumah itu Akan kita gantung di atas pintu depan rumah kita itu sendiri Sehingga jangankan rumah kita itu bisa kita minta disejuk Atau tenang dan nyaman Orang yang datang pun ke rumah kita Tentu kita harapkan supaya mereka merasa sejuk dan nyaman Oke baik, lalu kita mendengar juga ini Pak Gecik ya Setelah melaksanakan ritual tulak bala tadi Kemudian kita harus mandi ini katanya Gimana ini pandangan Pak Gecik ini? Apakah kita mandi di sungai itu atau mandi di rumah? Atau bagaimana Pak Gecik? Sebetulnya kalau dulu, waktu nenek-nenek kita dan jujur kita Waktu itu karena kita di pinggiran sungai Waktu itu setelah salat, habis salat makan Setelah makan, begitu kita mau pulang Sekalian kita terus mandi itu Karena hikmahnya kalau ada penyakit di dalam tubuh kita itu Biar hanyut di bawah sungai Begitulah cerita itu Tapi karena sekarang kita udah agak maju Baru buaya pun lagi bertaburan di sungai Ercenendang Makanya sebagian masyarakat itu mandi di rumah Tetapi sebelum maghrib Begitulah kira-kira Baik Kemudian ada, kita biasa bawa rantangan lah ini Pak Ustadz ya Bawa rantangan, bawa makan, bawa nasi, ayam goreng, ayam bakar dan banyak lagi Nah ini bagaimana ini Pak Ustadz? Kenapa setiap ritual tulak bala itu ada sesi makan bersama? Ini bagaimana maknanya ini Pak Ustadz? Ya, terima kasih Sedikit saya tambahin lagi penyampaian Pak Kepala Desa Tanjumas tentang mandi tadi Bahwa mandi setelah salat tulak bala itu disunatkan Juga ada dasar kita dari Tanjumuluk itu sendiri juga Halaman 71 Yang sambungan dari apa yang dikatakan oleh Syekh Syaripuddin Di dalam kitab Ta'liqah Bahwa Karena kita sudah yakin dengan doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ayat Al-Qur'an Allah berkirman Ijazah ala ka'inbabi fa'ini karib Ujibu dakwata da'ang ijada'ani Apabila ditanya engkau yang Muhammad tentang aku kata Allah Katakanlah aku itu dekat Dan aku perkenankan doa orang yang berdoa Apabila berdoa ya Jadi tentu saja masyarakat kita khususnya di Desa Budaya Tanjumas dan sekitarnya Meyakini dikala kita berdoa kepada Allah untuk ditolakkan bala Tentu yakin kita bala semua tertolak Maka dengan tertolak bala itu Maka oleh ulama juga mengatakan Di dalam kitab Tajul Muluk halaman 71 itu disunatkan untuk mandi tolak bala itu sendiri Tentu saja dengan dasar itulah oleh masyarakat kita melakukan tolak bala Kenapa pula setelah mandi itu ada melaksanakan makan-makan bersama Ini tanda kegembiraan kita dengan kita bersyukur kepada Allah Karena di dalam Al-Quran juga Allah berfirman Jika kita bersyukur akan Allah tambahi nikmat yang bertambah-tambah Jadi artinya dengan rasa syukur kita itu Doa kita diterima oleh Allah Dengan dilaksanakan oleh para ulama, para orang tua, para pendahulu-pendahulu kita Sehingga keyakinan kita bala terhindar Maka kita bersyukur dengan melakukan makan bersama Artinya bisa disebut dengan makan secara bergembira Sehingga di sana pada masyarakat semua saling bergembira dengan makan itu Dan dengan sebab bala itu terhindar Artinya setelah kita melewati tadi sholat sebelum kita mandi Kemudian mandi Kemudian apapun bentuknya yang kita bawa itu ada buah-buahan, makan Artinya ini suatu kegembiraan Suatu kegembiraan menyampur Kita bersyukur Karena kita sudah melaksanakan sholat untuk menolak bala Ini kita minta pandangan Pak Gecik Saat ini kita lihat Pak Gecik tulak bala itu khususnya di Kabupaten Aceh Singkil ini Sudah jarang ya Sudah jarang dilakukan di setiap kampung-kampung Ada pun itu mungkin di daerah-daerah masih daerah liran sungai Nah bagaimana harapan Pak Gecik ini selaku desa budaya Tanjung Mas Ya kan Untuk kembali menggalakkan ini di sisi budayanya Kemudian di sisi syariat Islamnya gitu Mungkin di sisi budayanya bisa kami minta pandangan Pak Gecik Bagaimana harapan Pak Gecik ini untuk tetap menjaga tradisi tulak bala ini Dan kearifan lokal ini di Kabupaten Aceh Singkil Kalau di desa budaya kita tahu sudah setiap tahun nih Pak Gecik ya Bagaimana harapan Pak Gecik supaya tulak bala ini juga dilaksanakan Di desa-desa lain dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil ini Ya Jadi harapan bagi saya Dan saya mungkin menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Untuk menerapkan budaya ini atau adat ini Biarpun kita dari non muslim Kita sesuaikan menurut keyakinan mereka Ya Dan kita tempatkan orang itu pada tempatnya Dan bagi yang muslim Kita tempatkan di tempatnya juga Itu Kehimbauan saya dan harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Jangan digaburkan Mari kita an agama masing-masing Jangan kita bawa ke pantai Silahkan ke pantai Silahkan ke pantai Tapi kita bisa Ya Karena kita tolak bala keyakinan masing-masing Jadi jangan kita bawa tolak bala ini Membawa bala Ya Kan gitu Ya Karena kan pandangan saya Di Kabupaten Aceh Singkil ini Ada sebagian Tolak bala itu Tidak tolak bala Tetapi mendatangkan bala Ya Ya Tapi Penuh pengharapan kami Marilah kita jaga Adat istiadat kita ini Dan pada tempatnya kita buat Itulah harapan Saya selaku Kepala Desa Budaya Tanjumat Terima kasih Oke baik Nah itu Mungkin Memang Apakah ada Suatu pergeseran Zaman ini Pak Ustadz Kita minta tangkapannya lagi Apakah ada pergeseran zaman Sehingga Beberapa kampung kita di dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil ini Sudah tidak lagi melaksanakan tradisi tulak bala Pandangan Ustadz seperti apa ini Ya terima kasih Mengingat tulak bala ini adalah satu Tradisi yang dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita Para ulama-ulama kita Jadi tentu saja Sebenarnya kalau penggeseran menurut Hemat kami Tidak ada seberapa Ya pernah Kita lihat di masyarakat kita khususnya di Aceh Singkil Asal sudah cerita hari Rabu akhir bulan Sabar Ini sudah menjadi mulut ke mulut masyarakat kita Aceh Singkil Untuk menyampaikan acara itu sendiri Walaupun di desa masing-masing belum dilakukan Seperti cara tulak bala yang pernah dilakukan oleh Di desa Tanjung Mas itu sendiri Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Tulak bala ini sebenarnya Cara untuk minta doa agar bala terhindar banyak Ada yang cara baca yasin Ada yang salat sahajat Ada yang cara berzikir di malam Rabu akhir bulan Sabar itu sendiri Tapi kalau Kenapa di desa Tanjung Mas itu dilakukan dengan salat Karena mereka selalu melakukan dengan leluhur mereka itu sendiri Ataupun dengan cara leluhur mereka itu sendiri Karena bala diakinkan kalau di desa budaya Tanjung Mas itu Hanya cara menolakkan itu dengan dua cara Pertama dengan cara bala berjalan Dan juga bala yang tidak berjalan Kalau bala yang berjalan itu seperti Corona Maka desa Tanjung Mas itu sendiri Cara menolakkannya itu dengan berjalan Tapi kalau dengan bala yang seperti ini Hanya datang dari Luh Mahfud ke langit dunia Sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama Syekh Saripuddin Ditab Tajul Muluk Ini dilakukan dengan cara salat Nah kalau untuk saat-saat ini sebenarnya Kalau khusus Aceh pada umumnya Ini melakukan seperti itu Sehingga kalau orang Aceh bilang ini Rabu Habih Artinya Rabu Habih ini Rabu penghabisan dari bulan Apal itu sendiri Nah kemudian harapan kita Karena ini hanya tertentu Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Mas tadi Bahwa ada yang kadang-kadang pergi orang pantai ke gunung Orang gunung ke pantai Sehingga kadang-kadang sampai ke pantai Bukan untuk tulang bala Tapi mencari bala Itu bahasa yang disampaikan oleh Pak Geci tadi Memang kalau kita lihat benar Hanya kita lihat makan Udah beronang Atau mandi-mandi dan sebagainya Tanpa melaksanakan sebetulnya Apa itu tradisi Tradisi-tradisi untuk tulang bala itu sendiri Memang harapan kita Saya sebagai Mungkin bisa juga disebut dengan Masyarakat Desa Tanjung Mas Satu Desa Budaya Mengharapkan kepada masyarakat kita Aceh Singkil Supaya bisa melestarikan budaya itu sendiri Kenapa? Kita bukan hanya melihat dari budaya Tapi kita juga melihat dari syariat Syariat Nabi kita Muhammad SAW Di antara lain bahwa Di Nabi kita Muhammad SAW bersabda Bahwa kita selalu Melakukan ibadah-ibadah itu Tidak ada daya, tidak upaya Kecuali dengan izin Allah Ini tentu saja Setiap apa saja yang terjadi Ini adalah bala atau misibah Karena di dalam Al-Quran tadi Allah berfirman Dicoba Allah kita dengan rasa takut Atau mungkin kita dicoba dengan rasa lapar Atau dicoba dengan rasa miskin Atau dicoba dengan rasa kaya Jadi semua apa saja yang terjadi Yang Allah jadikan kepada kita Sebenarnya itu semua cobaan Ataupun musibah Jadi tentu saja Dikalah musibah itu Kita tidak kalah pentingnya Untuk minta pertolongan kepada Allah SWT Sesuai dengan doa kita Yang selalu kita ucapkan di waktu salat Iyakana abudu Wa iyakana sta'in Akan dikoh ya Allah kami menyembah Dan juga akan dikoh kami minta pertolongan Jadi supaya terhindar semua kita Dari bala bincana khusus masyarakat Aceh Sikil Maka diharapkan saya atas nama Masyarakat Desa Budaya Tanjung Mas Kepada masyarakat Aceh Sikil Agar selalu melakukan ritual Untuk tolak bala itu sendiri Semoga dengan kita melakukan doa-doa bersama Dengan cara-cara kita yang sudah biasa Maka bala bisa terhindar khusus dari Kabupaten Aceh Sikil Tentu umumnya dari provinsi Aceh Baik, terima kasih Ini pertanyaan selanjutnya Sebelum kita tutup ini Pak Ustaz Sebagian masyarakat Menganggap tulak bala ini Satu hal yang bid'ah Nah ini umum ini Setiap apapun yang kita lakukan Ada saja yang menganggap ini bid'ah Ya kan Supaya ini kita berikan wawasan kepada masyarakat umum Ya kan Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini? Nah Karena Tentang bid'ah atau tidak melakukan Tradisi tulak bala ini Terima kasih Ini menyangkut masalah hukum ya Sebenarnya bagi kami Menilai Bahwa semua Apa saja Ajaran-ajaran baru itu Sebenarnya bid'ah Tapi ini kan ada Tentang Rasulullah SAW Bahwa bid'ah ini ada terbagi dua Ada namanya bid'ah hasanah Dan juga ada namanya bid'ah dalalah Arti dari bid'ah hasanah itu adalah Suatu pekerjaan yang pernah Kita lakukan Tapi tidak pernah dilakukan Oleh Nabi kita Muhammad SAW Ini disebut dengan bid'ah hasanah Makna bid'ah hasanah ini Suatu pekerjaan yang baru Tapi itu bagus Seperti contohnya Kita pergi kemana-mana Naik kereta Naik mobil Naik pesawat Kenapa kita lakukan Seperti itu Karena kita anggap itu Bid'ah hasanah Suatu hal yang bagus Ketimbang pada masyarakat Rasulullah Dikala mereka mau berjalan Tentu naik unta dan kuda Tapi kalau saat inilah Kita lakukan seperti itu Antara jarak Desa Budaya Tanjung Mas saja Ke Kabupaten Cessinggir Contoh kantor bupati Kalau naik kuda kita Nampaknya Jangankan untuk Bisa capi target Kurasa Nggak akan Maksimal begitu Artinya ini bagian dari Bid'ah hasanah Bid'ah hasanah Oke Pak Ustadz Sebelum kita lanjut Karena sudah ini ada Ditawarkan tim Ini ada Apa ini Lompong saku ya Oke baik Kita nikmati dulu sebentar Alhamdulillah Terima kasih Ini juga termasuk Makanan tradisional juga Oke baik Pak Ustadz Kita sambung sedikit ini Untuk memperjelas Penjelasan Bid'ah tadi Jadi teman-teman Sahabat Sinangkel Podcast Jadi menurut Pak Ustadz ini Ada dua macam ini Bid'ah ini Jadi selama ini mungkin kita menganggap Bid'ah itu semua Perbuatan yang dilarang gitu ya Ternyata ada Bid'ah hasanah Dan Bid'ah dalalah Ini untuk memperjelas kembali Kemudian diberikan contoh-contohnya Ini Pak Ustadz Silahkan Terima kasih Senangkel Senangkel gitu Bahwa Bid'ah Memang kalangan umat Mungkin banyak yang memahamkan Bahwa Bid'ah ini Hanya semua yang baru itu adalah Bid'ah Memang kita akui Tapi karena di dalam hadis Rasulullah SAW di kitab Arba'in Nawawiyah Bahwa Bid'ah itu ada terbagi dua Bid'ah hasanah dan Bid'ah dawalah Kalau Bid'ah hasanah adalah suatu yang baru Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW Masa hidup beliau Tapi kita lakukan saat-saat sekarang Tapi menambah kebaikan bagi kita Khususnya umat Islam di ahli-ahli zaman ini sendiri Contoh-contohnya seperti kita Kalau zaman Rasulullah naik kuda Naik unta Dikalah transportasi kemana-kemana Tapi kita saat-saat ini Kalau kita lakukan seperti itu Tentu ini akan jauh kemungkinan Kita lakukan kegiatan itu maksimal Kenapa? Karena waktu jarak tempuh itu Dengan program yang akan kita laksanakan itu Sangat-sangat tidak ada memungkinkan lagi waktunya Seperti misalnya Buka kantor jam 8 Kalau kita naik unta dari Desa Budaya Tanju Masa singkil Bisa-bisa sampai jam 11 siang Artinya Jangankan kita melakukan kegiatan Atau program yang ada Bahkan Orang yang melakukan itu pun Udah pulang semua Udah siap rapat baru kita sampai Maka oleh karena itu Kita beli mobil Atau naik mobil Atau naik kereta dan sebagainya Untuk mengakses kecepatan Tujuan kita itu sendiri Adalah disebut dengan judah asal Demikian juga halnya Seperti cara menolakkan bala ini sendiri Kenapa Nabi Muhammad SAW Mungkin tidak ada melakukan tolak bala di pinggiran sungai Tidak ada di lapangan terbuka Tidak ada misalnya di tempat-tempat yang ramai Kenapa pada saat-saat itu Memang seperti itu keadaannya Umat Islam belum seperti ini banyaknya Kita di Indonesia Dunia ini Termasuk 10 besar yang terbesar umat Islam yang ada di Indonesia Dulu di masa zaman Nabi kita Muhammad SAW Hanya di dunia ini Di kota Madinah itu sendiri Tidak semua masuk Islam Belum Tentu saja Mereka melaksanakan ibadah ini Menurut cara mereka itu sendiri Maka oleh karena itu Kalaupun misalnya dianggap oleh masyarakat sebahagian Masyarakat Aceh Singkil Kita laksanakan tolak bala itu adalah bidah Kita akui Tapi kita yakin bahwa itu bidah hasanah Bidah yang baik Yang membawa kebaikan Sehingga Betul sedikit lagi saya tambahin Sehingga dengan adanya kita laksanakan seperti tolak bala tadi Ada semacam Melakukan azan Kemudian sholat Kemudian doa Kemudian mandi Kemudian makan Ini makan bersama ini Menikmati nikmat yang Allah beri Rasa syukur ya Rasa syukur kita itu Itu sebenarnya secara Keharmonisan di dalam masyarakat itu lebih kental lagi Kenapa? Karena di desa budaya khusus desa Tanjung Jadi kalau melakukan tolak bala Bukan artinya hanya nasi yang saya bawa saya yang memakan sendirian Tapi saya tawarkan ke masyarakat lainnya Artinya masyarakat lainnya pun yang membawa nasi dan sebagainya ditawarkan kepada kita Jadi artinya saling menikmati antara rezeki yang Allah beri kepada kita Jadi nanti jika kita di hari kiamat Nanti akan semua dipertanyai oleh Allah Kemana nikmat yang kita gunakan itu sendiri Karena kita Allah berkirman di ayat Kemudian kami bertanyakan di atas nikmat yang kami beri kepada Jadi artinya nikmat yang Allah beri kepada kita itu kita bagi Jadi dengan adanya kita bagi Tentu kita tidak termasuk golongan pendusta agama Orang yang tidak memperpadu di kedana yatim Orang yang tidak memberi makan pakir miskin Itu golongan orang pendusta agama Tapi dengan adanya makan bersama setelah mandi tolak bala itu sendiri Ini makan bersama dengan anak yatim Dengan pakir miskin secara berjumbira Maka kita terlepas dari golongan orang-orang yang pendusta agama Jadi aku rasa ini bagus kita laksanakan Lebih-lebih di masyarakat Bapak Tiaja Singkir Baik, terima kasih Penjelasannya sangat luas, sangat lengkap Dan kami sangat bersyukur ini Pak Ustadz Atas penjelasan-penjelasan terkait tulak bala ini Terima kasih Sehingga mencerdaskan bagi kami generasi-generasi muda, generasi milenial Kemudian terakhir mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Gecik Untuk menyampaikan mungkin apa yang ingin disampaikan Terkait untuk menjaga tradisi tulak bala ini Terkhusus di desa kita, Tanjung Mas Kemudian di Kabupaten Naji Singkir Silahkan Pak Gecik Terima kasih Jadi harapan saya untuk tahun selanjutnya atau ke depan Marilah kita berkontong royong atau duduk bersama Untuk melaksanakan tulak bala Dimana saja boleh Bukan dihalus di Pasir Polot Dimana pun boleh Tapi mari sama-sama kita mendoakan Semoga dihindar bala dari Kabupaten Naji Singkir Terima kasih Tadi banyak juga bawa ayam tadi Pak Gecik ya Ayam gulai ayam ya Ya lumayan banyak juga Karena pemikiran saya Ada tamu saya datang dari pendamping desa budaya Tanjung Mas Dari rupa-rupanya Cuman kok berdua yang datang Dalam pikiran kami Warga Tanjung Mas Tamu kami pasti akan datang Artinya kita masak dari rumah Sengaja dilepihkan Sengaja dilepihkan Dan bukan saya aja Umumnya masyarakat di Zaitanjung Mas Dan Cibu Buka dan sekitarnya Itu berasa Itu sudah mempersiapkan Mana tahu ada tamu kami datang Begitulah kira-kira Alhamdulillah luar biasa Sambutan dari Masyarakat Tanjung Mas Cibu Buka dan Serasa dan sekitarnya Oke baik Di sesi terakhir ini Pak Ustadz Kita minta Karena ini juga masih hari Rabu abeh kata orang Aceh Atau Hari Rabu terakhir Di bulan Sapar Supaya kita semua terhindar dari Mara bahaya Dan dari bala Kita minta kepada Pak Ustadz Untuk memanjatkan doa Kita berdoa Bersama-sama Untuk menolak bala Pak Ustadz Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Untuk agar lebih memahami Makna kenapa sih kita harus Melakukan tradisi tulak bala Nah teman-teman sinanggal podcast Semoga siaran ini Menambah wawasan kita dan semoga bermanfaat Dan semoga apa yang disampaikan Menjadi amal yang terbaik untuk Kita semua Baik di dunia dan di akhiran Terima kasih kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton